Warga berhasil menangkap ular jenis sanca kembang di sebuah ladang yang berada tak jauh dari rumah warga. Diduga ular sanca ini baru saja memangsa ayam milik warga. Bahkan dalam sebulan terakhir, warga sudah menangkap 3 ekor ular sanca berukuran besar yang diduga kerap memangsa terrak warga. Sejumlah warga desa Ketro, kecamatan Sawu, Ponrogo ini ramai-ramai menangkap ular sanca kembang yang bersembunyi di sebuah ladang yang tak jauh dari rumah dan kandang ayam. Saat ditangkap, ular jenis sanca kembang nyaris tidak ada perlawanan. Diduga ular dengan panjang lebih dari 3 meter ini baru saja memangsa ayam warga. Apalagi beberapa minggu terakhir, banyak warga yang mengeluh jika ayam mereka hilang secara misterius. Bahkan sejak 3 minggu lalu sampai hari ini, warga desa Ketro sudah menangkap 3 ekor ular sanca dengan ukuran panjang yang nyaris sama. Yang mengaku ketakutan dengan adanya ular sanca. Selain muncul saat malam hari, salah satu ular yang ditangkap juga berada di dalam dapur rumah warga. Pertama adalah yang diserang hewan biaraan ayam. Yang kedua dia munculnya pada saat malam hari. Rata-rata kan ada hewan biaraan terutama ayam yang hilang. Terus kemudian yang kemarin itu makan ayam jago. Menurut warga, masih ada ular sanca lain yang berkeliaran dengan ukuran lebih besar. Sementara ketiga ular yang berhasil ditangkap akan dilepasliarkan ke hutan yang jauh dari pemukiman warga. Ega Patria, JTV, Pohon Rogo. Terima kasih telah menonton!